Dukung progres pembangunan nasional, provinsi, kebupaten dan kota di Kalbar, LKBN, Antara dan TVRI Kalbar, pererat kemitraan kerjanya. Ya, senergi ini diakini memperkuat jangkauan siar, serta kompleksitas paket acara yang membangun sumber daya manusia Indonesia. Kepala Biro Perum LKBN Antara Kalbar, Evi Ratnawati, saat menerima kunjungan Kepala TVRI Stasiun Kalbar, menyebut positif langkah peningkatan kerjasama dalam membangun Kalimantan Barat. Evi Ratnawati mengatakan sebagai media informasi memiliki visi yang sama dalam membangun kecerdasan masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI, khususnya di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Evi mengungkapkan, selama ini banyak pertukaran program yang sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Kita sama-sama membangun Kalimantan Barat, ini daerah sangat luar biasa, walaupun kita sama-sama orang baru ya Pak. Tapi itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sudah menjadi azam kami bersama, bahwa Antara, Perum LKBN Antara dan TVRI akan bersama-sama, akan bersenergi untuk membangun Kalimantan Barat. Kepala TVRI Stasiun Kalbar, Syarifu dirungkapkan, sebagai lembaga penyaraan publik dan kantor berita antara, tentu sinergitas ini harus terus ditingkatkan, apalagi menjelang pelaksanaan analog switch of migrasi to digital. Sinergitas antara TPRI, LRI dan antara ini, kita butuhkan karena biar lebih kuat dalam rangka organisasi kita yang notabene-nya adalah penyiaran dan pemberitaan. Ketika kita bermitra dengan mitra atau stakeholder, dengan adanya tiga rangkai atau tiga serangkai ini, tripartit, kita akan lebih cepat menyebarkan informasi. Seperti contoh, TPRI visual, LRI audionya, antara onlinenya, luar biasa. Harapan kita ke depan kerjasama antara TPRI, LRI dan antara sendiri akan terbangun baik untuk provinsi Kalbar. Dalam pertemuan penuh keakraban ini, Kepala Biro antara Kalbar FI Ratnawati berkenan mengajak Kepala TWRI. TVRI Stasiun Kalbar Syarifuddin berkeliling meninjau suasana kerja keredaksian di LKBN antara Kalimantan Barat.